Hei, itu aku, nama saya Amaro Zaki Soaliano, dan sekarang saya di NGKD Belanda. Oh, enggak juga sih, NGKD enggak kayak gitu, dia lebih ngerah ke kota yang tenang dan rileks. Tapi bagaimana bisa saya di sini? Untuk mengetahui ceritanya, kita perlu kembali 48 jam yang lalu. Jalanan dimulai dari keberangkatan dari Bandung ke Singapura. Setelah di Singapura, saya menunggu kedatangan pesawat yang mengantarku ke Belanda. Lalu saya berpikir, daripada tidak melakukan apa-apa, mending saya main ke tempat yang lain. Dan kemudian saya beride untuk bermain ke SeaWorld, atau ke tempat-tempat lain seperti Garden, atau ke Zoo, bertemu dengan teman-teman saya. Menyenangkan. Keesokan harinya, saya melakukan flight dari Singapura ke Belanda. Sangat melelahkan. Larabangan ini memakan waktu sekitar 18 jam. Dan dalam 18 jam, yang bisa saya lakukan hanyalah tidur, duduk, berjalan-jalan, dan juga makan. Lalu di dalam pesawat, saya juga melakukan planning. Karena setelah selesai dari pesawat, apa yang akan saya lakukan? Pesawat sampai diam sedang sekitar jam 9 pagi, atau 8 pagi. Dan di sana ada semacam stasiun kereta. Dan begitulah, dari kereta sampai ke Saksion, lalu naik taksi untuk sampai ke kosan saya. Oh ya, ini dia Saksion. Saksion adalah salah satu universitas di Enskede. Universitas terdekat dari Saksion adalah Universitas Tuan Dei. Bisa dilihat hanya sekitar 15 menit dengan sepeda. Saksion sendiri memiliki beberapa bangunan, dan terpisah tidak dalam satu kompleks seperti Telkom University. Namun, kita perlu menyeberang jalan, kalau terkadang justru kita harus menggunakan sepeda. Saksion merupakan salah satu dari old school, atau semacam sekolah ilmu terapan jika di Indonesia, dengan ranking yang lumayan. Dengan total sekitar 27.000 mahasiswa, Saksion tetap terlihat tidak ramai karena bangunan mereka terpisah-pisah. Saksion juga memiliki total 3.500 siswa internasional dari 89 negara yang berbeda, sehingga Saksion sudah tidak asing dengan warga asing. Semua orang di Saksion juga bisa berbahasa Inggris, karena itu merupakan salah satu requirement sebagai staff di sana. Saksion juga memiliki banyak program studi, namun kebanyakan mengarah ke hal yang dapat diaplikasikan ke dunia nyata. Program studi ku di sini bernama BTT, atau Business Technology International. Saksion memiliki sistem informasi yang canggih dan menunjang studi bagi murid di dalamnya, dan tentunya semua aplikasi tersebut memiliki sistem SSO seperti di Telkom Universiti. Saksion memiliki 5 servis yang utama dan paling penting sering dipakai muridnya. Yang pertama adalah MySaksion. MySaksion adalah website utama milik Saksion yang berfungsi mirip seperti eGracias. Di sana terdapat menu-menu yang memberikan informasi tentang studi kita, servis dari universitas, news, juga application. Di sini juga tempat kita melakukan SSO, di mana jika kita login di aplikasi ini, maka kita juga akan terlogin di aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu ada aplikasi Blackboard. Blackboard mirip sekali seperti Moodle milik Telkom Universiti. Di sana, tempat para dosen mengupload materi-materi yang dapat dibaca oleh kita, juga tempat para dosen mengupload tugas-tugas yang perlu kita kerjakan. Di sana juga ada kontak dosen yang bersangkutan, sehingga kita dapat mengontak mereka jika ada masalah. Selain itu, juga disediakan informasi-informasi tambahan seperti bagaimana cara kita bisa beradaptasi terhadap budaya Belanda. Lalu ada aplikasi bernama Bison. Bison adalah aplikasi ringan, di mana kita bisa melakukan enrollment, exam yang akan kita ikuti. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat grade kita dan melaporkan ke dosen jika ada kesalahan. Selanjutnya, ada Office 365 Section, mirip seperti punya Telkom Universiti. Di sini segala keperluan dari Microsoft Office dapat kita lakukan secara online tanpa perlu melakukan registrasi apapun. Di sini disediakan service berupa Outlook, Words, PowerPoint, OneDrive, Excel, dan OneNote. Di sini juga tempat kebanyakan orang-orang melakukan tugasnya, karena di sini semua tugas tersinkronisasi dengan server, sehingga kita tidak perlu takut jika data kita hilang. Lalu ada aplikasi yang digunakan untuk memanage staff mereka. Tentu saja saya tidak dapat mengaksesnya, namun staff mereka dimanage dengan sistem SAP sebagai fondasinya. Administrator dapat mengupdate informasi terkait dosen atau siswa yang bersangkutan menggunakan SAP. Dan ketika terjadi update, maka seluruh sistem yang ada di database juga terupdate, sehingga semuanya dapat melihat perubahan terbaru dan seluruh data yang ada di sana merupakan data yang terbaru juga. Dosen pun juga dapat mengakses aplikasi SAP tersebut, namun mereka memiliki privilege yang berbeda dari administrator atas. Mereka memiliki privilege untuk mengupdate informasi terkait mahasiswa yang dia ampuh. Selain untuk memanage HR, Finance juga menggunakan SAP, sehingga tidak ada kecurangan yang dapat dilakukan dosen atau siswa, juga sehingga kalkulasi dan dokumentasi menjadi sangat lengkap dan terpercaya. Penggunaan SAP ini juga bukan hanya software terlihat keren, namun karena kebutuhan. Saksion juga mempunyai jabang di kota Deventer, dan keduanya harus saling tersinkronisasi, dan terlihat seberapa jauh jarak di antara keduanya. Sangat tidak mungkin jika perlu diadakan pertemuan harian untuk mensinkronisasi data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua modul yang ada digunakan oleh saksion, yaitu modul 1 dan 2, Personal Administration, 3, Time Management, 4, Recruitment, 5, Personal Development, 6, Training. Bahkan saksion juga menggunakan modul-modul lain yang tidak tercanggup dalam HR seperti Finance. Terima kasih telah menonton!